Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan channel saya NR Kanahaya Kali ini saya akan membahas tentang Tuah Perkutut Katurangan Muncis dan Ciri Matinya Bagi para penggemar burung perkutut lokal Tentunya sudah tidak asing lagi dengan istilah Katurangan atau Ciri Mati Yaitu tanda khusus pada fisik Maupun perilaku burung perkutut Yang diyakini memiliki tuah tertentu Ada banyak sekali jenis Katurangan Pada burung perkutut lokal yang masing-masing Dipercaya memiliki manfaat atau tuah tertentu Salah satu Katurangan burung perkutut yang cukup populer Dan banyak dicari para penggemar burung perkutut Katurangan adalah perkutut muncis Ciri utama dari perkutut muncis yaitu Ukuran tubuhnya jauh lebih kecil dari perkutut pada umumnya Konon, perkutut muncis memiliki perbawa yang besar Sehingga tidak sembarang orang bisa memeliharanya Oleh karena itu pada zaman dulu perkutut muncis disebut sebagai ingon-ingonan ratu atau peliharaannya raja Di daerah tertentu ada juga yang menyebut perkutut muncis dengan nama perkutut rayap Karena jenis perkutut ini sering berkeliaran di tanah dan bahkan suka bersarang di tanah Berikut ini ciri-ciri khusus perkutut muncis Perkutut muncis memiliki postur tubuh kecil tapi terlihat panjang Panjang antara leher, badan, ekornya terlihat hampir sama Kepalanya bulat dan kecil, kakinya pendek Peri lakunya sangat tenang dan suka diam mematung sampai berjam-jam Kewibawanya sangat besar sehingga akan membuat perkutut lain yang berada di sekitarnya menjadi gelisah Tuah perkutut muncis Perkutut muncis dipercaya memiliki tuah untuk menambah kewibawaan melancarkan rezeki dan untuk sarana keselamatan Energi alam atau aura yang dimiliki perkutut muncis Jika sudah selaras dengan pemiliknya akan mempengaruhi karakter dari pemiliknya Sehingga aura kewibawaan pada perkutut muncis juga akan melekat pada diri pemiliknya Yang akan membuat orang-orang di sekitarnya merasa segan dan hormat Jika kita merasa senang dan bangga dengan memelihara perkutut muncis Karena termasuk katurangan yang sangat langka Maka secara tidak langsung hati kita akan selalu mengucap syukur kepada Tuhan ketika memandang burung tersebut Rasa syukur itulah yang akan membawa energi positif pada diri kita Karena jika kita bersyukur maka Allah akan menambah nikmatnya termasuk dalam hal rezeki Jika kita merawat perkutut muncis dengan baik Memperlakukannya dengan penuh kasih sayang dan mencukupi kebutuhan Maka timbal baliknya Tuhan juga akan memberikan hal yang sama seperti apa yang kita lakukan Termasuk keselamatan fisik maupun non-fusik Ini adalah perkutut muncis Lucu ya Gurungnya itu kecil badannya ini Di bandingan perkutut lainnya Padahal ini sudah berumur Nah ini Ini perkutut muncis Cirinya ada di tubuhnya itu Di badannya Perkututnya kecil Terima kasih sudah menonton video singkat dari saya kali ini Semoga bermanfaat Dan jangan lupa selalu dukung channel saya dengan cara like, komen, share, dan subscribe Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih